Selamat malam pemirsa, kembali lagi saya Maria Fania hadir menemani Anda untuk menyajikan rangkaian informasi penting yang terjadi di sekitar kita dan telah dikemas secara apik tentunya dalam Top Files Nah, apa yang Anda lakukan nih untuk mencegah tertular virus corona? Selalu cuci tangan dan jaga jarak dimanapun berada? Betul sih, tapi bagaimana nih dengan warga di Jakarta Selatan ini? Pakaian antivirus yang biasanya dipakai petugas menis digunakan warga saat mengunjungi tempat belanja loh Ini sih bakalan super heboh ya Langsung aja kita saksikan senengkapnya Duh, lebay banget sih komrut Fania Tuh kan kata dokter aja cukup cuci tangan dan juga pakai masker Itu udah cukup banget, malah kan kamu jadi buat keparno semua orang gak sih yang disitu ya kan? Lebih baik kamu donasiin buat petugas medis aja supaya bisa APD-nya lebih oke lagi, lebih banyak lagi Oke, selanjutnya nih pemirsa kita akan beralih ke Palangkaraya dan Lampung Dalam upaya pencegahan virus berbahaya, pemerintah pun melarang segala bentuk acara yang membuat warga berkumpul Makanya nih sejumlah polisi pun membubarkan festa pernikahan di sana Wah, seperti apa kejadiannya? Langsung aja kita saksikan berikut ini Duh, memprihatinkan sekali ya pemirsa melihat situasinya Kita semua berharap keadaan segera pulih dan tidak lagi memakan korban jiwa Amin Dengan semakin mengeluasnya penyebaran virus corona Banyak pula nih isu yang berseliweran Terutama pengobatan-pengobatan yang dipercaya bisa menangkau virus ini Nah, salah satunya dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi loh Waduh, tanning gitu Ada yang mau tanning gak? Benarkah demikian, kita saksikan penjelasannya berikut ini Top Files masih memiliki sejumlah informasi menarik lain Di antaranya seperti apa? Ya, karantina wilayah oke-oke aja sih Tapi tetap dong harus ditunjang sama kesadaran dari masyarakatnya juga Ya gak pemirsa? Nah, selanjutnya kita akan beralih nih ke informasi lainnya Pemirsa mungkin sudah pernah mendengarkan tentang pasukan khusus yang berisi prajurit-prajurit pilihan Nah, berikut ini nih kita akan lebih mengenal mereka yang ternyata Terbagi dalam beberapa grup dengan tugas yang berbeda Apa aja ya? Nah, berikut informasi selengkapnya Top Files masih memiliki sejumlah informasi menarik lain Di antaranya, demi mencegah penyebaran corona Pemerintah daerah pun melarang Ya, sebaiknya sih mempertimbangkan banyak hal ya pemirsa Terutama kesehatan orang-orang tersayang di kampung Sebab nih, mudik memungkinkan virus semakin menyebar Pak nih aja sih pengen banget pulang ke Bandung Cuman ya, kasihan kan ada orang tua Nah, seperti informasi berikut ini nih Sejumlah pimpinan daerah mengimbau warga yang hendak mudik tahun ini Untuk menunda niatannya dulu Nah, hal ini tentu aja demi alasan keselamatan warga Yang berpotensi menjadi penyebab penularan virus semakin meluas Langsung aja kita saksikan bersama informasi selengkapnya Top Files masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya Di antaranya, berapa kali Tidak hanya mengorbankan waktu dan tenaga Para tenaga medis yang saat ini menjadi pahlawan dalam memberantas virus corona Patut mendapat penghormatan setinggi-tingginya Setuju gak pemirsa? Nah, untuk itu pemerintah menjamin insentif Untuk diberikan pada mereka yang telah berdedikasi ini Dan informasi mengenai insentif bagi petugas medis Sekaligus menutup Top Files malam ini Saya Maria Fania, pamit undur diri Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan Top Files setiap Senin hingga Jumat Hanya di iNews Sampai jumpa!